Bab 24. Cincin Pernikahan Ariel dan Andres Ariel menemukan dirinya kembali berdiri di depan toko perhiasan. Dari tadi matanya tidak bisa lepas dari sepasang cincin pernikahan. Dia sudah pergi dari tempat itu beberapa menit yang lalu, tapi dia terus kepikiran dan kembali lagi. Dia telah menunjuk cincin itu dan sekarang berada di depannya. Dia mengambil satu cincin yang lebih kecil dan memasangnya di jari manisnya. Pas, cincin itu terlihat lebih manis di jarinya. Aku mau beli ini. Katanya pada pegawai toko perhiasan itu. Harganya Rp11.499.000. Kalau hanya satu, kami menjualnya sepasang. Aku hanya butuh satu cincin. Gadis di depannya tersenyum. Ini cincin pernikahan, teh. Kami hanya menjualnya sepasang. Kalau teteh mau, bisa pesan dulu, atau bisa pilih yang di sana. Ariel menggeleng. Aku mau yang ini sekarang. Teteh harus membelinya sepasang. Ariel mengangguk. Dia lalu mengeluarkan kartu ATM-nya. Padahal Andres hanya mentransfer 10 juta awal bulan ini. Itu pun digabung dengan uang jajannya bulan ini. Harusnya sepupunya si Kreziri Surabaya itu menambah uang sakunya 3 kali lipat di bulan Februari. Ariel meralat mungkin 5 hingga 10 kali lipat. Kalau seperti ini, uang saku bulanan dari papahnya terpaksa dipakai. Ariel menyesal telah melakukan transaksi. Sekarang sudah tidak bisa di-cancel lagi. Namun Ariel segera tersenyum. Dia berniat meminta ganti rugi pada Andres. Iya, sepupunya itu harus mengganti rugi cincin pernikahan mereka. Ariel lalu mendesah ketika sadar Andres sudah memiliki kekasih. Ariel lalu terkejut menyadari dia sama sekali tidak cemburu, tidak sakit hati, tidak sedih, tidak merasa patah hati mengetahui calon suaminya itu sudah memiliki kekasih. Benar kata Andres, cintanya hanyalah cinta seorang adik pada kakak. Ariel mendesah lalu tersenyum sendiri. Dia meraih kartunya dan menaruhnya kembali ke dalam dompetnya. Dia menolak ketika gadis di depannya memberinya kotak perhiasan dan kantong belanjaan. Dia hanya mengambil struk belanja dan cincin pasangannya. Ariel membuka kalungnya lalu memasukkan cincin itu ke dalam untayan talinya dan memakainya lagi. Suara dering handphone di saku celananya mengganggu ciuman panasnya. Andres merogohnya dan menaruhnya di atas meja hias tanpa menghentikan aktivitasnya. Suara itu kembali terdengar. Bibir bela berhenti meladeninya dan cengkeraman di kepalanya terlepas. Andres melepaskan bibirnya lalu mengumpat. Kamu mengganggu orang yang bersenang-senang. Kata Andres yang mengira suaranya akan terdengar nyaring tapi yang keluar adalah suara yang terengah-engah. Andres mendengar suara tawa dikadi seberang. Joder, ada apa? Aku ingin meminta bantuanmu untuk nanti malam. Kirim pesan saja, nanti aku baca. Andres segera memutus panggilannya dan mematikan handphonenya. Andres menghela nafas lalu memandang gadisnya lagi untuk melanjutkan ciumannya. Aku lapar. Gumam gadisnya. Andres menghela nafas lagi. Dia belum puas menciumnya. Ah, tapi dia memang tidak akan pernah puas mencium gadisnya. Andres lalu mengangkat tubuh gadisnya dan membawanya kembali ke sofa. Andres memberinya sebukat bunga mawar. Gadisnya memberinya senyuman. Andres kesal melihat ciuman yang seharusnya diberikan padanya malah dia beri pada bunganya. Andres merebut bunganya. Bella mendengus marah. Mengapa diambil lagi? Kamu menciumnya? Tapi aku tidak. Tadi kan kita sudah berciuman. Bella mengingatkan. Itu kan tadi. Aku mau sekarang. Bella mendesah. Hanya satu ciuman. Tanyanya. Andres menganggup. Di pipi. Di bibir. Di pipi. Andres mendesah kalah. Oke, di pipi. Andres tersenyum ketika bibir gadisnya menyentuh kulit pipinya. Dia lalu mengeluarkan satu kotak coklat dari kantong belanjaannya. Andres melihat mata hitamnya membulat. Di bibir. Kata Andres. Bella tersenyum lalu mengecuk bibirnya. Andres tersenyum lagi. Dia lalu mengeluarkan boneka Doraemonnya. Bella tertawa. Tangannya segera menaruh dua hadiah sebelumnya dan meraih boneka itu. Andres menariknya ke belakang sambil menggeleng. Satu ciuman yang panas. Katanya sambil menyeringai. Bella mendesah kesal. Biar setimpal. Jawab Andres. Dia ragu apakah Bella akan mau membayar boneka Doraemon dengan ciuman yang panas. Dia tidak tahu apa gadisnya masih menyukai Doraemon atau tidak. Dia segera mendapatkan jawabannya ketika wajah gadisnya mendekat dan menciumnya. Mereka berciuman hingga Andres mendengar suara perut keroncongan di sela-sela desahan gadisnya. Bella. Iya. Aku punya kejutan lain untukmu. Kata Andres sambil menarik kantong yang berisi makanan dari ibunya. Apa? Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu tidak boleh menangis dan harus menghabiskannya. Mengapa aku bisa menangis? Andres mengangkat bahu dan kembali bertanya. Kamu terima. Bella menganggup. Andres mengambil kantong itu dan menaruhnya di atas pangkuannya. Dia melirik pada Bella yang mendenguskan hidung sambil menyipitkan matanya. Ini sayur asem dan perkedel jagung, dan sambal bajak. Ucap Bella bahkan sebelum Andres membuka kantongnya. Bella menariknya dari pangkuan Andres dan segera membukanya. Dia mengeluarkan tiga susun kotak makanan dan menaruhnya satu persatu di atas meja. Andres lega melihatnya tersenyum, tidak menangis. Andres senang melihatnya memandangnya lalu mendaratkan satu kecupan di pipinya, satu kecupan di pipi satunya, lalu satu kecupan di dahinya, satu kecupan di hidungnya, dan satu kecupan di bibirnya. Aku mencintaimu, terima kasih. Ucapnya lalu mencium bibirnya lagi. Andres menghela nafas. Dia sudah cukup khawatir Bella akan menangis. Histeri selalu marah padanya setelah melihat apa yang dia bawakan untuknya. Gadisnya malah terlihat senang. Dia bahkan tidak menawarinya makan. Kamu tidak mau menawariku? Tanya Andres. Bukannya tadi kamu bilang aku harus menghabisinya? Jawabnya dengan balik bertanya setelah membersihkan isi mulutnya. Iya, tapi porsinya masih cukup untuk berdua. Memangnya kamu bisa makan ini? Mengapa tidak? Ini makanan rumahan. Lalu, kamu biasa makan makanan restoran? Andres menggeleng. Karena aku tidak bisa memasak makanan rumahan. Bella mengangguk dan tersenyum. Dia memberinya sendok yang dikeluarkannya dari kantongnya. Andres tersenyum mengetahui ibunya menaruh dua sendok di situ. Begini, kata Bella lalu mengajarinya memakan dengan sendok. Andres menahan tawanya. Bella mungkin mengira dia hanya makan dengan garpu dan pisau selama hidupnya. Gadisnya lupa dia memiliki ibu asli Indonesia. Andres mengambil handphonenya dan kembali bergabung dengan Bella yang sedang menghabiskan sayurnya. Andres menyalakan lagi handphonenya. Dia tidak membaca beberapa pesan yang masuk. Dia membuka galeri. Bella, gadisnya menoleh. Aku masih punya satu kejutan lagi. Apa syaratnya? Jangan menangis. Bella mengangguk. Andres menariknya mendekat lalu menunjukkan foto ibunya dan Betren. Gadisnya tersenyum lalu wajahnya berubah datar. Selang beberapa detik air matanya mengalir. Andres menghela nafas. Dia memeluknya dan mendaratkan kecupan di keningnya. Mama kelihatan bahagia. Gumamnya sambil terisak. Iya, mamamu bahagia mendengar kabarmu baik-baik saja di sini. Bella melepaskan pelukannya dan memandangi Andres dengan air mata yang mengalir di pipinya. Andres menunggunya berbicara tapi tidak ada satu katapun yang diucapkannya. Andres tahu Bella ingin mengatakan sesuatu, tapi gadisnya tidak bisa mengatakannya. Katakan. Pintanya. Bella menggeleng lalu memeluknya. Andres memeluknya lebih erat sambil mencium ubun-ubunnya. Dia berjanji pada dirinya sendiri akan membawa gadisnya menemui adik dan ibunya besok. Bab 25. Kejutan untuk kekasih Dika. Dika kembali ke kamar Nadia setelah selesai mengirim rentetan pesan yang menjelaskan pada Andres konsep kejutan yang akan dia berikan pada Nadia nanti malam. Dika mengembalikan mukena gadisnya ke dalam lemari lalu duduk di kursi di sampingnya. Dia melipat tangannya di atas tempat tidur dan memandangi wajah gadisnya yang tersenyum padanya. Apa yang dilihatnya sekarang sama persis dengan apa yang selalu dia bayangkan ketika menatap wajahnya yang dingin dan tanpa ekspresi. Dika tidak menyangka keinginannya terkabul. Dika mengingat itu bukan sekedar keinginan, tapi doa yang selalu dia ucapkan di dasar hatinya. Dika mulai bertanya pada dirinya sendiri apa ini terjadi karena campur tangan Tuhan. Dika menggeleng. Dika mengingat bahwa Tuhan tidak pernah mengabulkan doa-doanya karena Tuhan tidak ada. Kalaupun Tuhan ada, Tuhan membencinya. Dia menjauhkannya dari cintanya. Tuhan telah mengambil kakek dan neneknya. Tuhan juga menjauhkannya dari tantenya yang menyayanginya seperti anak kandungnya sendiri. Tuhan kemudian menjadikan hidupnya sengsara dengan menabrakkan mobilnya pada gadis di depannya. Hampir sebulan Dika tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia selalu terbangun dengan ketakutan karena bermimpi kejadian malam itu. Dika merasakan belayan di wajahnya dan menemukan tangan Nadia di sana. Gadisnya menarik tangannya dan menepuk-nepuk tempat tidurnya. Tidur di sini. Katanya, Dika menoleh kejam dinding lalu menggeleng. Ibunya sebentar lagi akan datang. Dika menaruh kepalanya di atas tumpuan tangannya dan mulai memejamkan mata. Dia merasakan belayan di rambutnya. Dika lalu terlelap dengan cepat, Nadia terus membelai rambut prianya sambil mendengarkan hembusan napasnya yang teratur. Nadia tersenyum melihatnya tertidur nyenyak di sampingnya. Sudah lama dia ingin menyentuh rambutnya ketika tertidur di samping tempat tidurnya seperti sekarang. Saat itu dia merasa malu melakukannya. Dia masih jaim. Dia bersyukur sekarang dia tidak perlu memendam perasaannya lebih lama. Pintu kamarnya dibuka. Ibunya datang. Nadia menyambutnya dengan senyuman seperti biasa. Tangan Nadia berhenti bergerak, namun dia tidak melepaskannya dari rambut Dika. Nadia melihat kepala Dika bergerak. Nadia membelainya lagi dan mulai mendengar hembusan napasnya yang teratur. Ibunya melepaskan sepatunya di samping sofa, lalu berjalan pelan menghampirinya. Dia memberinya Nadia ciuman lalu menoleh pada pria yang tertidur di sampingnya. Dari tadi, bisiknya hampir tanpa suara. Nadia mengangguk sambil tersenyum. Ibunya balas tersenyum lalu berjalan menjauh untuk menaruh tasnya dan berganti baju. Nadia memperhatikan tangannya sendiri yang membelai rambut prianya sambil tersenyum bahagia. Nadia berdoa seperti doa-doanya sebelumnya semoga pria ini bermimpi indah. Andres menggendong Bella ke kamarnya. Gadisnya sudah berhenti menangis, namun belum melepaskan pelukannya. Andres sudah membaca pesan Dika. Dia perlu menghubungi seseorang untuk mengurusnya. Dia hanya menyimpan nomor orang-orang terdekatnya dan sedikit nomor penting orang yang bekerja di kantornya dan rumahnya di handphone pribadinya. Dia tidak suka mencampur urusan bisnis dengan keluarganya, begitu pula sebaliknya. Ketika bekerja, dia akan berusaha fokus total pada pekerjaannya. Ketika dia di rumah atau di luar jam kerja, dia tidak ingin memikirkan pekerjaannya. Andres membaringkan Bella di atas tempat tidurnya. Dia mencium keningnya dan menghapus sisa air matanya yang mengering. Dia lalu mengambil handphone untuk urusan kantornya dan bergabung dengan Bella di atas kasur. Andres menarik Bella dalam pelukannya dan membelai rambutnya. Gadisnya belum juga bersuara. Itu membuatnya khawatir dan sedih. Bella, bisiknya, hum, gumamnya. Katakan sesuatu. Pintanya masih dengan suara berbisik. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Jawabnya dengan suaranya yang serak. Andres mencium ubun-ubunnya dan membelai rambutnya lagi. Aku mencintaimu. Bisik Andres. Aku juga mencintaimu. Jawabnya. Andres mulai menyalakan handphonenya ketika tangan Bella membalas pelukannya. Dia terpaksa menduakan pikirannya sekarang karena sudah terlanjur berjanji pada Dika. Setelah ini selesai, dia akan mematikan semua handphonenya dan hanya mencurahkan pikirannya dan waktunya untuk gadisnya. Dika terbangun mendengar dering handphonenya. Dia terkejut terbangun di kamar Nadia dan menemukan tangan gadis itu memegang kepalanya dengan senyum di wajahnya. Dika masih mengira ini mimpi. Dika masih menganggap belayan di wajahnya adalah mimpi. Angka teleponmu. Kata gadis itu. Dika menatapnya tidak percaya. Gadis ini berbicara padanya seakan dia tidak pernah membencinya, seakan dia tidak pernah mendiamkannya berhari-hari, seakan dia selalu menganggap kehadirannya. Dika. Teriakan Nadia menyadarkannya tentang apa yang telah terjadi seharian ini. Dika tersenyum lalu tertawa. Dia menarik tangan gadisnya dan menciuminya. Handphonenya berdering lagi. Dika memindahkan genggamannya ke tangan kirinya, lalu tangan kanannya merogoh handphonenya. Dika mengangkat telepon dari Andres. Lama sekali. Suara Andres terdengar kesal. Aku ketiduran. Jawabnya. Tidak baik tidur di sore hari. Kata Andres seperti seorang kakak yang sedang menasehati adik laki-lakinya. Dika mengangguk lalu menjawab. Iya. Andres mulai berbicara. Aku sudah menghubungi Agung dan menjelaskan rencanamu. Aku juga mengirim captur reancatmu padanya dan nomor wamu. Dia akan segera menghubungimu atau mungkin sudah, tapi kamu ketiduran. Dika mendengar Andres mendesah kesal padanya. Dika diam saja menunggunya melanjutkan. Andres melanjutkan. Aku akan mengirim nomornya padamu. Setelah itu, hubungi dia. Aku mau mematikan semua handphonenya. Dika mengerutkan keningnya. Enak sekali dia mau mematikan handphonenya. Dika langsung merasa khawatir. Dika takut tidak bisa menghubungi Agung setelah ini, lalu rencananya nanti malam akan gagal total. Dika sudah membuka mulutnya untuk berbicara, namun telinganya menangkap suara perempuan sehingga dia mengatupkan mulutnya lagi. Andres aku juga mau. Mau apa? Kejutan seperti kekasihnya Dika. Aku juga ingin melihat kembang api setelah makan malam di meja makan di luar. Dika tertawa mendengar obrolannya. Suara serak gadis itu sangat jelas. Sudah pasti dia berada di dekat Andres. Lakukan juga untuk kekasihmu kalau kamu tidak mau anakmu ileran. Kata Dika. Dika, apa maksudmu? Tanya Andres dengan nada marah. Dika tertawa lagi lalu menjawab setelah puas tertawa. Kamu melarangku tidur jam segini. Kamu sendiri sedang tidur dengannya. Dika mendengar umpatan Andres lalu panggilannya terputus. Dika memandang Nadia yang masih memandangnya. Dika menghela nafas. Dia juga ingin tidur di sisinya tapi sekarang ada ibunya. Dika harus menunggu besok pagi untuk melakukan itu. Dika akan mengambil cuti lagi besok dan lusa. Dika juga perlu menemani tantenya selama kunjungannya yang singkat itu. Dia berani mengambil keputusan ini karena dia sekarang sudah bebas dari hutang dan masa depannya terjamin. Dika lalu mengembalikan tangan Nadia dan bangkit dari duduknya. Kamu mau pergi? Tanya gadisnya. Dika mengangguk sambil tersenyum. Dika kemudian memberi tahu. Aku akan kembali jam setengah tujuh. Jangan makan malam dulu. Aku akan membawamu makan di luar. Mata Nadia membulat. Dika segera menggeleng. Dika menjelaskan. Bukan di luar rumah sakit. Kita makan di luar ruangan. Kamu mau? Dika tersenyum lagi melihat gadisnya mengangguk setuju.